Persija Jakarta ingin mendatangkan 3 pemain ternama Liga 1 untuk musim depan. Persija Jakarta musim kemarin, mengalami musim yang sangat kurang puas, mereka harus duduk di klasemen tengah, hasil tersebut sangat mengecewakan, karena mengingat Persija Jakarta mempunyai mental juara dan performa yang baik, oleh sebab itu Persija kurang puas dengan hasil tersebut. Persija kurang puas dengan baik bawah, catatan 41 kebobolan membuat perhatian macam kemayoran harus membidik baik yang maksimal, agar dapat memperkuat pertahanan bawah. Persija harus dapat membidik baik ternama pada Liga 1 pada musim ke depan. Oleh karena itu Persija Jakarta ingin mendatangkan 3 pemain ternama pada Liga 1 musim depan. Persija menyiapkan 3 nama agar dapat memperkuat pada musim depan. Yang pertama Persija ingin memboyong pemain dari Barito Putra, Renan Alvis, pemain asal Brasil yang mempunyai kemampuan teknis yang tidak diragukan lagi, dengan postur badan yang tinggi dan besar, dan memiliki kelebihan yang tajam di dalam kotak penalti. Yang kedua ada pemain dari Bayangkara FEC David Maulana, pelatih Persija sangat menginginkan pemain Bayangkara tersebut, David Maulana tidak diragukan lagi karena performanya yang apik, dia sekarang lebih nyaman berada di posisi back kiri. Yang terakhir ada pemain dari PSIS Semarang Luka Gama, memiliki segala atribut yang sangat dibutuhkan oleh pelatih Persija yang berasal dari Jerman tersebut. Thomas Doll pelatih Persija, jika akan mendapatkan 3 pemain tersebut, Persija akan mendapat squad back yang akan ditakuti pada musim depan.